Berikutnya Kapolri menegaskan akan menertibkan pelat RF di jalanan. Pelat RF memang dikhususkan untuk fungsi kedinasan namun banyak penggunaannya yang tidak tepat. Kepada program belak-belakan Detikom, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelat RF. Listio menyebut pelat RF seharusnya dipasang pada kendaraan untuk fungsi kedinasan misalnya polisi ataupun pejabat namun kini banyak pelat RF yang digunakan tak sebagaimana mestinya. Ia menegaskan akan memperbaiki hal ini. Kami perbaiki termasuk juga apa sih yang kira-kira membuat masyarakat kesel dengan hal-hal yang terkait dengan polisian tentunya kita perbaiki. Ini sedang kita dalami misalkan pelat RF misalkan gitu. Tapi kan faktanya masyarakat mungkin melihat bahwa ternyata bukan polisi misalkan. Nah ini tentunya hal tersebut yang akan kita perbaiki.